Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau sharing cara membuat nasi goreng trimedan Menu ini cukup laris di resto dan cafe kami Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Unkitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Yuk kita mulai Untuk membuat nasi goreng trimedan ini Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan nasi putih sebanyak 250 gram untuk satu porsi Saya juga menyiapkan satu butir telur dan satu butir bakso Untuk bakso yang saya siapkan disini sudah saya slice seperti ini Dan saya kemas dalam plastik lip untuk mempercepat proses memasak setiap ada pesanan dari katamer Setelah telur dan bakso saya masukkan ke penggorengan Lalu saya masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang saya iris tipis-tipis seperti ini Selanjutnya saya masukkan cabai merah keriting dan rawit merah yang saya potong-potong miring seperti ini teman-teman Untuk penggunaan cabainya teman-teman bisa mengikuti selera masing-masing Jika teman-teman tidak suka pedas sebaiknya cabai rawit merahnya disekip saja Selanjutnya saya masukkan nasi putih yang sudah saya siapkan sebelumnya Lalu saya aduk-aduk seperti ini teman-teman Sedangkan untuk terimedan juga sudah saya siapkan dalam keadaan mateng teman-teman Saya mengaduk nasinya pakai tenaga dalam teman-teman Karena nasinya agak gumpal-gumpal gitu Jadi saya harus bekerja keras untuk membuat nasi yang gumpal menjadi ure dan mawur Pekerjaan yang paling tidak disuka koki atau tukang nasi goreng Ya kalau mendapatkan nasi gumpal kayak gini teman-teman Karena itu akan menambah berat pekerjaan yang masak Selain berat juga bumbunya agak sulit menyebar dan bersinergi dengan butiran-butiran nasinya gitu deh teman-teman Nah kalau nasinya sudah mulai terurai seperti ini Baru kemudian saya masukkan bumbunya Saya masukkan dulu garamnya kemudian penyedap Lada bubuk, kaldu bubuk, dan terasi Untuk takaran detailnya teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi Setelah semua bumbu saya masukkan Kemudian saya aduk-aduk secara random kayak gini Supaya bumbu dan nasi dapat tercampur dan bersinergi dengan sempurna Selanjutnya saya masukkan terimedan yang sudah saya siapkan sebelumnya Di sini saya menggunakan terimedan sebanyak 1 jedok makan teman-teman Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Selanjutnya saya masukkan daun bawang yang sudah saya potong-potong seperti ini Di sini saya menggunakan daun bawang secukupnya aja ya teman-teman Kalau teman-teman menghendaki daun bawangnya lebih banyak Supaya terlihat cegar Boleh ditambah sesuai selera teman-teman Yang terakhir saya tambahkan minyak wijen secukupnya ya teman-teman Kurang lebihnya setengah sendok teh Kalau teman-teman maunya lebih banyak lagi Supaya aromanya lebih kuat Boleh ditambah sampai 1 sendok teh ya teman-teman Setelah saya tambahkan minyak wijen Lalu saya aduk-aduk kembali Supaya benar-benar tercampur secara merata Dan aromanya dapet gitu deh teman-teman Nah ini nasi goreng trimedan Sudah matang Dan ini mau saya pindahkan ke piring penyatian Di video ini Saya tidak akan bosan mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang selalu menyimak video di channel ini Sampai akhir Sebelum saya pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video yang sederhana ini Kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhirussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax